Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di YouTube di RR Hermani Facebook saja ini saya kita mau review lagi chamber hammer X ya ini chambernya bentuknya seperti ini Hai G bisa dilihat ini tampak sampingnya ini real 22 mili ya ini real 22 22 mili ini pikat ini ini tampak sampingnya seperti ini Oke ini dia Hai Oke ah sebelum lupa ini seri kelupaan ini lubang transfernya ya 4,22 kayaknya jadi kemungkinan 4,5 mili lubang transfernya Oke ini bahannya Dural T66 satu ya bisa dilihat karena anodesnya bagus nggak belang-belang jadi bisa dipastikan ini seri 6 Oke kita timbang aja ya Oke kita timbang berapa beratnya ini beratnya satu ya anggaplah 1,2 kg lah berat keseluruhan chambernya ini cukup berat ya oke untuk tebalnya kita cek aja sekalian tebal chambernya berapa tebal chambernya itu 33 mm untuk panjangnya kita kita cek sekalian kita cek sekalian kita cek sekalian panjangnya itu bisa dilihat 20 ya 22 22 mili sekitar 8 inci untuk tingginya bisa kita lihat sekitar 8,5 cm lumayan ya cukup berat ini chambernya Oke kita buka aja kita bahas satu persatu dalamnya Oke ini sudah saya bongkar ya kita cek dulu OD laras yang masuk ke chamber berapa 13 mili 13 mili terus ini berapa ini penusupnya 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 ya 13 juga ini berapa ini 16 oke kalau bisa dilihat ini ruang ledaknya nah weh besar ini ruang ledaknya mantap ini buat buat big game ini besar-besar banget nih ini besar banget ini ruang ledaknya seperti ini oke ini buat mano cuma lubang angin aja nih untuk mana seperti ini biasa aja nggak dibuat dari bawah cuma dibikinkan buat kemana wajah seperti itu Hai terus ini locknya lockpin lockpinnya nah ini lumayan bagus ya jadi lockpinnya itu sudah dibikinkan grup seperti ini bisa dilihat nah itu ada grupnya ini grupnya jadi eh set screwnya nanti akan ngikat di sini bukan bukan di bodinya bagus ya jadi biar dicabut kalau dicabut nggak lecet nah sama ini ini buat ngelock setelan hammer nah tapi di dalamnya ini dikasih nah tuh bisa dilihat dikasih teflon jadi nggak lecet trotnya oke mantap inovasinya oke mantap inovasinya nah ini triggernya sistem triggernya seperti ini bisa dilihat model apa ini aduh sekur paham juga ini model marauder juga kali ya tolong retopsi kalau saya salah seperti ini ditutupnya nih aluminium 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 ini besi kekerasan berapa saya nggak tahu ini oke seperti ini triggernya harus ada hammer dulu yang ngelock biar dia bisa standby seperti ini oke tuh ini tutupnya seperti ini oke itu triggernya nah ini set levernya ya set levernya ini bahannya stainless bahannya stainless ini aluminium sudah dibusing sama stainless buat pinnya supaya nggak oblak mantap ya inovasinya mantap nih setuju-setuju ini untuk gripnya dikasih stainless stainless ini ada graphe hammer X di sini jadi buat penariknya enak ya tak tak mantap nah ini ini penarik hammernya pakai L&K sayangnya nggak di halusinnya sini masih ada dratnya oke ini untuk set levernya oke ini hammernya hammernya banyak stainless juga 316 perbawaannya misumi krem ya sumi krem od10 terus panjangnya 60 oke ini sudah dikasih spring guide oke bahan teflon coba tak buka agak keras oke kita timbang aja berapa berat hammernya nyalain dulu oke ini berat hammernya 70 gram oke sip lumayan berat untuk 70 gram oke eh terus kita ke ini asfalop asfalopnya ini asfalopnya untuk asfalopnya 3,2 mili ya 3,2 mili nah panjang banget ya ininya ya ininya panjang panjang untuk vervalopnya itu sama 10 mili odnya untuk panjangnya sama 60 mili panjang banget ya perpalamnya perpalamnya lanjut ke regul adaptor jadi ini ini buat adaptor regul ini buat tutup asfalop sudah ada fire guide nya spring guide nya jadi seperti ini ini bisa dilihat seperti ini spring guide pasang ini bahannya stainless ini bahannya aluminium ini orangnya disini nanti gak seperti ini dia ini oke ini nanti dipasang disini ini stainless ya ini stainless ya ini stainless yang aluminium jadi nanti terpasangnya begini nah seperti itu ini ada baut baut 6 biji ini buat mencanginnya oke itu dia ini setelan per hammer setelan per hammer stainless ya sudah ada knurling disini supaya menggenggamnya gak licin seperti ini banyak stainless oke oke itu dia oke ini sudah saya rakit ya nah ini kalau bisa dilihat ini posisi asfalop ini tuh hammer ya ini tandanya disini terus terus kita kotang nah ini posisi standby nya dia hammer oke kalau kita ukur ini travel nya sekitar 15 mili ya oh iya asfalop yang nongol di chamber itu sekitar 6 mili ya 6 mili sekitar seginilah 6 mili yang nongol dan untuk traveling nya sekitar 15 mili oke itu saja review dari saya ya untuk bagus tidaknya silahkan teman-teman eh telah sendiri ya hasil dari eh pembongkaran saya dan pengukuran saya ini oke itu saja review dari saya sekian terima kasih mantap